Intro Salam jumpa saudara, bagaimana kabar anda? Saya harapkan anda dalam keadaan baik-baik. Bagaimana dengan video-video penjelasan tentang Leksio Divina yang lalu? Saya harapkan anda mampu memahaminya. Yang saya harapkan adalah bahwa anda juga mampu menggunakan itu untuk hidup doa anda. Pada video ini saya akan terangkan untuk anda berkaitan dengan Oratio. Kata Oratio berarti berceramah atau berkata-kata. Dalam konteks rohani, Oratio berarti berdoa. Dan kita tahu bahwa sebenarnya doa tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah komunikasi kasih antara Allah dengan kita. Sehingga pada saat kita sampai pada tahap ketiga, yaitu Oratio, kita akan berdoa. Mungkin kita akan bertanya, Loh, apakah di dalam Leksio Divina berdoa itu hanya pada tahap ketiga? Para saudara yang terkasih, Pada saat kita mau mengawali Leksio Divina, Kita pun sudah berdoa untuk datangnya Rok Kudus. Supaya Rok Kudus menyertai seluruh proses doa kita. Dan pada saat Leksio, Tentu saja kita mampu memahami Allah bersabda apa, Itu ada peran Rok Kudus di sana. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, Berkaitan dengan meditasio, Kemampuan kita untuk membuka hati. Kemampuan kita untuk melihat realitas nyata. Sehingga kita mampu mendialogkan dengan sabda Tuhan yang diwahyukan tadi. Ini pun juga karya Rok Kudus. Dari sini kita bisa lihat dinamikanya antara Allah dengan kita sungguh terjadi. Dan memang pada tahap ketiga dari Leksio Divina, Kita diberi ruang yang cukup lebar. Untuk apa? Untuk mampu menanggapi sabda Tuhan itu lebih baik, Lebih spesifik, Dan kita membuat komitmen di sana. Para saudara yang terkasih, Mungkin Anda bisa bertanya juga, Romo, Kurang lebih sikap diri yang bagaimana, Yang diperlukan di dalam Leksio Divina tahap ketiga ini. Saya kira yang pertama dan ini cukup penting adalah menyadari bahwa kita tidak mampu berdoa. Namun, Rok Kudus yang ada di dalam diri kita yang akan memampukan kita, Yang akan berdoa untuk kita. Sikap yang kedua adalah sikap keterbukaan, Seperti yang dicontohkan Maria. Pada saat Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, Dan ia menjawab, Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka, Sikap keterbukaan, Dan sikap kesiapsiagaan menjalankan sabda Tuhan, Sangat diperlukan di dalam ungkapan-ungkapan doa kita, Di tahap oratio ini. Dan Bapak-Ibu, Saudara-saudara terkasih, Kalau seandainya Leksio Divina ini, Kita jalankan setiap hari, Dimana kita jalankan sesuai dengan kalender liturgi, Maka kita akan mendapatkan perikup-perikup yang bisa kita renungkan, Dan kita refleksikan, Sesuai dengan misteri kemanusiaan Yesus Kristus. Dan pada saat itu semua kita jalankan, Tentu saja tanggapan doa kita di tahap ketiga, Yaitu oratio ini tentu berbeda-beda. Misalnya dua minggu yang lalu mungkin berkaitan dengan ratapan, Atau minggu ini kita akan merasakan dan menanggapi berkaitan dengan kesedihan, Penerimaan. Mungkin berikut-berikutnya kita juga bisa mulai bersyukur dan memuji Tuhan. Konten dari perasaan itu tadi bisa kita ungkapkan dengan masmur, Dengan ibadat harian atau mungkin doa, Doa pribadi kita menanggapi sabda Tuhan itu tadi. Sebagai contoh konkret, Kalau toh saya membaca dari Matius 5 ayat 44, Dimana disitu dipesankan supaya saya mengasihi musuh saya, Maka sebagai tanggapan atas pewahyuan ini, Saya mungkin bisa berdoa, Tuhan ampunilah saya yang belum mampu menghayati sabdamu. Utuslah roh kudusmu kepada diriku, Supaya aku mempunyai hati yang berbelas kasih seperti hatimu, Dan mampu mengampuni musuh-musuh saya. Dan para saudara tentu saja meminta kekuatan dari roh kudus, Supaya pada saat saya harus menghadapi musuh, Saya juga mempunyai kekuatan untuk meminta maaf. Inilah contoh konkret bagaimana kita berdoa menanggapi sabda Tuhan. Pada saat itu semua dijalankan, Dari hari ke hari, Dari hari ke hari, Dari hari ke hari, Maka doa-doa kita akan semakin mampu menyatu dengan sabda Allah. Tentu saja ini semua akan berpengaruh pada kehendak, Dan tindakan kita yang akan semakin lama, Semakin mampu menjalankan sabda Tuhan. Pada saat doa-doa ini sudah diungkapkan dengan penuh, Maka kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya, Yaitu kontemplatio. Tentang kontemplatio akan saya terangkan pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton!